Satuan lalu lintas Polresta Palangkaraya menangkap sopir pikap yang menabrak sepeda motor dan mengakibatkan penumpang sepeda motor tewas di tempat kejadian. Kepada wartawan kanit penegakan hukum saat lantas Polresta Palangkaraya, Ibtu Eko Nurhanto, kami sore mengatakan, setelah kecelakaan dan melihat korbannya tewas, serta banyaknya orang berdatangan, Alimin sopir pikap takut dan menjauh. Setelah melihat polisi datang, Alimin kembali mendekati tempat kejadian dan mengaku ia yang menabrak sepeda motor tersebut. Untuk penanganan lebih lanjut, Alimin diperiksa secara intensif dan polisi juga memeriksa saksi. Kemudian datang di TKB pada saat itu memang sopir mengamankan diri, tapi masih di seputara TKB. Begitu anggota kita datang menggunakan mobil unit lantas, lantas, kemudian langsung mengambil anggota kami dan langsung kita amankan. Ada pengendara sepeda motor berkoncengan, itu masih usia remaja, itu bermaksud menggabui pikap itu dari sebelah kiri untuk mengambil ke lajur sebelah kanan karena akan berputar arah ke arah temunggu gilung. Tapi karena pada saat mendahuli jaraknya terlalu dekat dengan pikap, kemudian dari pengemudi pikap sendiri mungkin kurang hati-hati atau kurang waspada dengan situasi arus lantai-lantai yang di depannya, maka terjadi tabrakan. Diberitakan sebelumnya kecelakaan lalu lintas di jalan RTA Milono, Palangkaraya, Senin lalu, mengakibatkan Aisyah yang membonceng sepeda motor tewas di tempat kejadian. Saat itu korban yang membonceng sepeda motor melaju ke arah bundaran burung, tiba-tiba ditabrak pikap dari belakang. Akibat kerasnya benturan, korban terpelanting ke tengah jalan dan dilindas pikap. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan. Terima kasih telah menonton!